Di sini ada soal, tentukan batas-batas nilai M agar parabola itu terbuka ke atas dan salah satu titik potong parabola dengan sungguh X terletak di antara titik 5,0 dan titik asal. Untuk mencari batasan nilai M, di sini akan kita lihat syarat-syarat dari parabola yang telah terbentuk, yaitu terbuka ke atas dan memiliki titik potong terhadap sumbu X di dua titik, yaitu titik 5,0 dan titik asal. Karena parabola Y mengikuti bentuk fungsi kuadrat, maka fungsi kuadrat yang memiliki dua titik potong di sumbu X nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Jika fungsi kuadrat berbentuk Y sama dengan FX sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, maka rumus diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi di sini kita menggunakan syarat diskriminannya lebih besar dari 0. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C ke rumus diskriminan menjadi 2M plus 3 pangkat 2 min 4 dikali M dikali M min 1 lebih besar dari 0. Kemudian di sini kita jabarkan menjadi 4M kuadrat plus 12M plus 9 min 4M kuadrat plus 4M lebih besar dari 0. Jadi di sini 4M kuadrat dikurang 4M kuadrat kemudian 12M ditambah 4M, 16M plus 9 lebih besar dari 0. Jadi 16M lebih besar dari min 9 dan M lebih besar dari min 9 per 16. Dan fungsi kuadrat juga memiliki syarat nilai A lebih besar dari 0 jika grafik terbuka ke atas. Di sini grafiknya terbuka ke atas, jadi nilai A harus lebih besar dari 0. Di fungsi parabola, nilai A setara dengan nilai M. Jadi nilai M harus lebih besar dari 0. Dari kedua batasan ini akan kita cari masing-masing garis bilangannya. Yang pertama, yaitu ketika M lebih besar dari min 9 per 16. Misalkan di sini terdapat titik 0, kemudian min 9 per 16 itu ada di kiri angka 0. Ada di sini, min 9 per 16. Karena pertidaksamaannya itu lebih dari, jadi daerah arsirannya itu ke kanan. Kemudian akan kita buat garis bilangan untuk M lebih besar dari 0. Jadi di sini, titik 0, kemudian akan kita buat batasan M lebih besar dari 0. Jika lebih besar, maka daerah arsirannya itu ke kanan. Jadi di sini ke kanan. Kemudian akan kita buat daerah irisan dari kedua garis bilangan, yaitu di sini ketika M lebih besar dari 0. Jadi batasan nilai M yang memenuhi syarat parabola terbuka ke atas dan memiliki titik potong di sumbu X adalah M lebih besar dari 0. Sampai jumpa di soal berikutnya.